Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Pabrikan Honda semakin agresif nih brosis. Setelah kemunculan New Vario 160 dan New Vario 125 baru-baru ini, kini muncul gambar 3D yang disebut-sebut sebagai New Honda Beat 150 nih brosis. Seperti yang kita ketahui brosis, semenjak kemunculan Vario 160 yang menggantikan Vario 150 di pasaran, hingga saat ini pabrikan Honda diketahui belum memiliki sosok skutik sporty berkapasitas 150 sisi lagi di Indonesia. Nah, oleh sebab itu brosis, gak heran rasanya jika generasi Honda Beat 150 CC akan segera digarap oleh pabrikan satu ini sebagai pengisi kekosongan di kelas skutik sporty 150 CC di pasar tanah air selain Honda ADV yang hadir di segmen Adventure. Untuk urusan desain pada sosok skutik baru Honda yang digadang-gadang sebagai New Honda Beat 150 CC tersebut, terlihat memiliki desain sporty ramping layaknya Honda Beat. Hanya saja jika dilihat-lihat pada desainnya kali ini, memiliki dimensi yang sedikit lebih tinggi dan lebih besar dari dimensi sebelumnya. Sedangkan untuk bagian headlampnya terlihat kali ini, dibuat lebih futuristik dan lebih sporty dari desain sebelumnya. Terlebih lagi pada tarikan-tarikan siluet pada desain New Beat 150 ini, dibuat lebih agresif dengan lekukan-lekukan yang lebih tajam. Sedangkan untuk urusan mesin, jika diperhatikan, kemungkinan besar pada New Honda Beat 150 ini nantinya akan dibekali mesin ISP 150 yang serupa dengan Vario 150 sebelumnya. Jika memang benar sosok pada desain 3D ini nantinya adalah New Honda Beat 150, pastinya akan semakin meramaikan pasar otomotif tanah air kan brosis? Mengingat jika pabrikan Honda memang gemar menghadirkan produknya dengan 2 versi, seperti Vario 125 dan Vario 150, lalu Honda ADV 150 dan Honda ADV 160? Gak heran rasanya jika pabrikan Honda yang juga akan menghadirkan Beat 110 dan 150 di pasaran. Nah, jadi gimana nih pendapat kalian sendiri brosis? Tulis dong di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!